Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi para penonton dari esokstv Jadi kali ini gue mau ngebahas tan kait underpass jalan Dewi Sartika Yang emang lagi banyak banget diperbincangin di dunia maya ya Khususnya untuk warga Depok Jadi gue itu datang dari arah jalan Kartini Atau bisa dibilang juga dari arah stasiun Depok lama ya Nah banyak banget masyarakat yang berpikiran bahwa Bisa atau boleh gak sih motor dan mobil itu lewat dari jalan Kartini Belok kiri ke arah jalan Dewi Sartika untuk nyebrangin rel Oke nanti kita lihat jawabannya ya Kalau gue liput ini di sore hari ini banyak banget motor Dan beberapa mobil itu yang mencoba untuk berbelok Dari arah jalan Kartini ke arah jalan Dewi Sartika Banyak banget mobil dan motor yang terhambat Karena mereka juga kaget masih ditutup Jadi lebih baik gue kasih tau aja ya kepada kalian Daripada kalian coba untuk belok kiri Mendingan gak usah karena jalan menuju ke sana tuh akan benar-benar ditutup dan ini informasinya valid Kenapa dibikin underpass ini agar supaya tidak ada pendaraan yang melintas diatas rel kereta api Dari arah stasiun Depok baru sebelah pinggir jalan rel ini bisa langsung menuju ke arah pitara melalui jalan yang sini Lalu lanjut lagi dari depan transport ini Sudah dibuka dua percabangan ke arah underpass ke kanan dan ke kiri itu ke arah stasiun Depok baru Oke kalau gitu langsung aja kita walking around di jalan underpass Sartika Depok Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!